Berikutnya Badan Amil Zakat Nasional atau BASNAS menyatakan tidak mengakui keberadaan basis DKI Jakarta. BASNAS selaku satu-satunya lembaga pemerintah non-struktural resmi pengelola Zakat Indonesia menyatakan bahwa basis DKI Jakarta hingga saat ini menjadi satu-satunya basis tingkat provinsi di Indonesia yang belum melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian nama maupun kepengurusan yang mengharuskan pengurus BASNAS Jakarta adalah non-pegawai struktural di Pemprov DKI Jakarta. BASNAS mengaku telah berkali-kali mengirim surat ke Gubernur DKI Jakarta tentang kondisi basis DKI namun belum memperoleh tanggapan. Tindakan pengelola basis Jakarta yang melakukan pemungutan dan pengumpulan Zakat dinilai sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Sebelumnya beredara surat edaran mengenai pengumpulan Zakat dengan target nominal tertentu di tingkat RT hingga keluarga di Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Sanksinya adalah pasal 41, satu tahun, satu penjara, denda 50 juta. Bahkan pada waktu itu mereka sempat ada persepsi ya enggan untuk melakukan penyesuaian karena mengira bahwa mereka harus menyetorkan pengumpulan Ziznya itu kepada BASNAS Pusat. Dan itu keliru. Sama sekali tidak ada keharusan dari BASNAS Provinsi maupun BASNAS Kabupaten itu harus menyetorkan pengumpulan Ziznya itu kepada BASNAS Pusat. Sama sekali tidak ada. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Sering sekali BASNAS Pusat menyalurkan Zakatnya melalui BASNAS Daerah. Terima kasih telah menonton!